Pemirsa Kapolri General Listio Sigit Prabowo secara resmi mengumumkan irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya. Verdi Sambo terancam hukuman mati karena terlibat pasal pembunuhan. Inspektur General Polisi Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Penetapan tersangka itu diumumkan langsung oleh Kapolri General Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri pada selasa 9 Agustus 2022 malam. Dalam perkara ini tim khusus bentukan Kapolri menemukan fakta bahwa tidak adanya peristiwa tembak-menembak pada 8 Juli 2022 di rumah dinas XK di Fropam tersebut. Peristiwa yang terjadi ialah penembakan Brigadir Yosua hingga meninggal dunia. Kapolri menjelaskan bahwa Barada E yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan itu menembak Brigadir Yosua atas perintah Irjen Verdi Sambo. Dalam keterangan persnya Kapolri juga menyebut Verdi Sambo membuat skenario cerita tembak-menembak untuk menutupi fakta yang terjadi. Verdi Sambo mengambil senjata milik Yosua dan melepaskan tembakan beberapa kali ke dinding sehingga seolah terjadi peristiwa tembak-menembak. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilakukan. Dan khusus menemukan bahwa peristiwa tembak-menembak seperti yang dilakukan. saudaraions ready yang melakukan. Jep. Yang dilakukan oleh saudara гол iosua yang dilakukan oleh saudara RG atas perintah saudara RG. Tadi pagi dilaksanakan gelap dekat Dan Jesus telah memutuskan untuk menetapkan saudara S sebagai tersangka Bisa uangin, Jesus telah menetapkan saudara S sebagai tersangka Hingga saat ini sudah ada empat tersangka diantaranya Barada Richard Eliezer atau Barada E tersangka yang menembak Joshua Bripka Ricky Rizal atau Bripka R berperan membantu dan menyaksikan penembakan KM disebut sebagai sopir istri Ferdi Sambol berperan membantu dan menyaksikan penembakan Irjen Ferdi Sambol berperan menyuruh melakukan penembakan dan membuat skenario tembak-menembak Keempat tersangka dikenakan Pasal 340 KUHP Subsider 338 Jungto Pasal 55 dan 56 KUHP Dengan ancaman hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun kurungan penjara Kapolri menegaskan dalam pengembangan empat tersangka ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru Selain itu di institusi Polri setidaknya ada 31 personil dari perwira tinggi Hingga tamtama yang turut diperiksa terkait pelanggaran kode etik Dimas Sanjaya, JTV melaporkan